Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'afiru Wa na'udzubillahimin sururi anfusina wa min sayi'ati a'amalina Mayadihillahu falamulilala wa mayudilu falahadiyala Asyadu an la ilahinallahu wa daulah syarikala Wa asyadu anna muhammadan abduh wa rasuluh Allahumma salli'ala muhammad wa ala ali muhammad Ayah bunda, bapak ibu serta generasi muda Yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah subhanahu wa ta'ala Segala puji hanya untuk Allah Yang terus menerus tidak henti memberikan kita nikmat Di dalam menjalankan kehidupan ini Di antaranya adalah nikmat iman dan menjalankan syariat Islam Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam Dan kita pun bersyukur atas nikmat persaudaraan Yang telah Allah pertemukan kita dalam agama ini Maka kita mengucapkan Alhamdulillahi ala ni'matil ukuwah Semoga kebersamaan ini berlanjut Sampai kesurganya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta Nabi besar Muhammad SAW Dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Bapak dan ibu yang saya hormati Satu hari sahabat bertanya pada Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam Pertanyaannya ketika kemiskinan dan kelaparan sudah terjadi di mana-mana Maka siapa yang bertanggung jawab Kalau saat itu Rasulullah mengatakan yang bertanggung jawab adalah pengurus masjid Saya rasa besok pagi banyak pengurus masjid yang mengundurkan diri Namun beliau mengatakan Ketika kemiskinan, kelaparan di mana-mana Ada orang yang tidak berpakaian, tidak sanggup membelinya Makanan, tempat tinggal dan seterusnya Karena banyak orang yang punya harta Tidak membayar zakat Maka orang yang banyak harta ini Akan mempertanggung jawabkan kelap Dan mereka mendapatkan siksa yang pedih Bapak dan ibu Ketika kita berdiskusi tentang harta Mungkin ada dua pandangan manusia terhadap harta Saya tidak tahu jemaah yang hadir malam ini Masuk ke dalam kelompok yang mana Kelompok yang pertama Sangat suka cinta terhadap harta ini Kita menyebutnya hedonisme Bapak pernah lihat mobil yang terbuat dari emas Sepatu dari emas Gigi palsu pun dari emas Gigi palsu dari emas Saya khawatir kalau belum dicabut dibongkar preman masuk kuburan Gigi palsu Tapi ada kelompok yang kedua Harta ini Tak adalah gunanya Harta ini Menjadi fitnah saja Ini tidak perlu kita punya harta Kira-kira bapak ibu kelompok yang pertama atau yang kedua Apakah mesti sholat istiqarah dulu Ada yang menjawab kelompok yang kedua Saya setuju Apakah benar Ternyata tidak Kalau datanya dimunculkan Kalau disebut harta itu hina Lalu kita tidak mau pegang harta Bagaimana penyelesaian masjid kita Bagaimana keberlanjutan Panti asuhan kita Bagaimana pesantren-pesantren yang belum juga selesai pembangunannya Atau santri du'afanya Maka kita pertengahan Ya Pak Maka tema saya malam hari ini Ada harta berkah Ada harta musimah Kemarin kami berkumpul Dengan beberapa orang Yang latar belakangnya Pengusaha Ketemunya di depan Masjid Nurul Hak Pasnya di Kedai Kopi Kafah Miliknya grup Tafakuh Atau dokter Mustafa Umar lah Saya menikmati sekali minuman itu Minumannya dari air nira yang asli Belum dipermentasi menjadi tua Tapi asli Dicampur dengan gula arem Masya Allah Nikmat sekali Baru tahu kita Air itu memang alami seperti air kelapa Nah sekalian promosi ini Mudah-mudian jemaah sampai ke sana Karena tafsir yang diasuh beliau di Nurul Hak sekarang Bukan di Anur Habis kajian itu bisa lanjut Minum air nira itu dan gula arem Nah saya bertemu dengan beberapa pedagang Kita diskusi Komunitas kita itu kita sebut dengan Wakaf Prenior Kenapa mesti namanya Wakaf Prenior Siapa Wakaf Prenior itu Lalu saya menjelaskan Rasulullah dan para sahabat Karena Rasulullah Hartanya berkah untuk Sesuatu yang penuh keberkahan Nah Lalu saya munculkan satu slide presentasi Apa tujuan menjadi seorang entrepreneur Atau seorang pengusaha Pedagang hari ini Apakah dengan Harta Tahta Wanita Kalau harta saya munculkan Di slide itu Mobil mewah Kemudian rumah mewah Lengkap dengan kolam renangnya Dan yang lain sebagainya Salah satu diantara teman Yang bertemu semalam mengatakan Ya inilah Selama ini Orientasi kita untuk Berbisnis Mengumpulkan harta ini Sebanyak-banyaknya Apakah tidak ada tujuan lain Ketika kita berusaha Apakah hanya sekedar harta ini Maka jangan heran Bapak dan Ibu Kalau ada orang Hartanya bertambah Banyak Kekayaannya Terus bertambah Jumlahnya Asetnya Terus bertambah Tapi semakin jauh Dari pemilik Harta yang sesungguhnya Lalu saya munculkan Satu ayat Di dalam surah Al-An'am Barangkali Ustadz yang lain Sudah menyampaikan Ayat ini Dan ternyata Ada pengusaha Yang baru ketemu Ini ayat pak Tadi malam Baru ketemu Mungkin setelah membaca Cuma tidak diterjemahkan Barangkali Ayat ini Tidak diterjemahkan Nah Izinkan saya Membaca ayat ini Allah berfirman Di dalam surah Al-An'am Ayat ke-44 Begitu saya terjemahkan Ayat ini Klik Pengusaha ini Semakin bersemangat Untuk hijrah Itulah kenapa Wakaf Paynur itu hadir Artinya Pengusaha Yang berkumpul Di situ Ingin hijrah Niatnya berbisnis Sudah berubah arah Dan ingin berwakaf Sebagaimana pengusaha dulu Siapa pengusaha dulu Tujuh kebun Yang Rasul wakafkan Berapa kebun Yang sahabat wakafkan Berarti mereka adalah Pengusaha Yang ingin berwakaf Sebelum wafat Amin Yang di aminkan Yang mananya ini pak Yang wafatnya Apa wakafnya Takut juga Karena saya Pedagangan juga Kalau wafatnya Nanti dulu Boleh jadi Belum berwakaf Boleh jadi Banyak dosa kita Dan terlalu sedikit Amal soleh Yang kita kerjakan Maka wakaf itu Memang ibadah istimewa Ketika kita sudah meninggal Pahalanya Terus menghadir Bapak dan Ibu Yang dirahmati Dan diberkai Allah subhanahu wa ta'ala Maka ketika Dia membaca arti Daripada surah Al-An'am Ayat 44 ini Maka ketika Mereka Melupakan Peringatan Yang telah diberikan Kepada mereka Kami pun Membukakan Semua pintu Pintu kesenangan Untuk mereka Mulai dia merinding Berarti ada teman saya Itu ustaz Banyak tokonya Di mana-mana Ini maaf ya bu Maaf Untuk kalangan ibu Dia pernah bercerita Kalau berzina itu Dengan PSK nya Bukan satu malam Tapi PSK itu Disewa Satu bulan Lamanya Jadi ada orang Pak Berzina itu Menyewa Perempuan malam Itu bukan satu malam Di kontraknya MOU Dia satu bulan Itu yang dilakukan Teman saya Pak Ustaz Jadi orang hijrah Ini memang luar biasa Pak Kalau hatinya sudah terbuka Itu menyesal Dan Allah mencintai orang Yang menyesal Bertobat itu Kalau wanita Beri wanita itu Kalau mobil mewah Rumah mewah Beri rumah mewah itu Kalau kuasa Beri kuasa itu Ini kan istilahnya Istri Troj Seperti orang Bermain layang-layang Yang layangnya Terus ulur Lalu putus Tiba-tiba Oh ternyata Teman saya itu Berzina Gak sholat Gak puasa Gak menyentuh Quran Tapi kekayaannya Bertambah Itulah musibah Untuk diri teman kita Maka doakan Jadi kalau ada Tetangga kita Hayalah sholat Cuci mobil juga Alphard Pajero Saya tak sebutkan Lainnya Kan kita lihat itu Di tengah masyarakat Ini fenomena Cuci mobil Orang azan Cuci mobil Dan seterusnya Ya Terus tiba-tiba Meninggal dunia Gak pernah Mengenal masjid Meninggal baru Masuk masjid Itu Malaikat Geram betul Eh Pas giliran Mati Baru ke masjid Tapi Saya bangga Dengan masjid Muhadjirin Mungkin memang Berkah Harta yang Mewakf Dan Dari dulu Jemaahnya Ramai Walaupun Covid-19 Meningkat Ya Ramai terus Bapak Takut Mudah-mudahan Nah ternyata Allah biarkan Kita semakin Jauh Sejauh-jauh Bukan Hebat Orang yang Seperti itu Ini Harta yang Penuh musibah Jadi kalau Ada orang-orang Kafir hari ini Artanya Di mana-mana Jadi kalau Ada yang Bapak Lihat Di semen Itu Di tembok Sejauh mata Memandang Ada Pelang namanya Itu Ya Yang jelas Bukan Muslim yang punya Dia berikan Harta Tanah Punya Dia di mana-mana Tapi Memahami Bagaimana Pandangan Rasulullah Terhadap Harta itu Nah Oleh karena itu Bapak Ibu Agar Harta kita Penuh Berkah Ya Dan mudah-mudahan Kita Memahami Berapa Konsep Yang telah Diajarkan Rasulullah Salallahu Alaih Wassalam Rasulullah Bersabda Ini bagi yang Gak senang Harta Ada yang Gak senang Harta Pak Tolong Angkat tangan Berarti Senang Semua Alhamdulillah Tapi sudah Punya Apa Belum Pak Saya Sarankan Bapak Harus punya Emas Sebanyak-banyaknya Karena Harga Emas Cenderung Menurun Apa Naik Pak Naik Kalau sudah Banyak Mau diapain Pak Dimasukkan ke Liang Lahat Musibah Juga Macam Korun Tapi Kalau Seandainya Nanti Harganya Bagus Saya Jual Terus Hasilnya Apa Saya Akan Belikan Rumah Di Depan Masjid Muhajirin Maka Saya Niatkan Berwakaf Lalu Rumah Itu Menjadi Aset Masjid Muhajirin Dengan Emas Yang Telah Saya Jual Tadi Boleh Jadi 2-3 Tahun Lagi Harganya Ya Tambah Meningkat Tambah Mahal Lalu Dibeli Aset Untuk Masjid Bapak Dan Ternyata Harta Itu Memang Hijau Dan Rezak Ada Warna Kesukaan Rasulullah Itu Hijau Makanya Bapak Dan Ibu Kita Lihat Ulama Kita Habayit Kita Kalau Pakai Soban Warnanya Hijau Pantas Sang Keramik Muhajirin Warnanya Hijau Insyaallah Ini Sudah Lunas Ken Pak Ustaz Menghina Karena Sedih Juga Kalau Ada Orang Yang Suka Harta Gimana Karena Ada Masjid Yang Keramiknya Masih Nyi 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 Toko Cina Karpetnya Masih Nyi 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 Rasulullah Bersabda Pak Dari Sambungan Hadis Ini Barang Siapa Mengambilnya Dengan Jiwa Yang Mulia Hedonisme Itu Bukan Dengan Jiwa Yang Mulia Makanya Dia Selama Lamanya Itu Akan Tama Hawa Napsunya Itu Gak Pernah Dia Dengan Jiwa Yang Mulia Karena Mentalnya Ini Mental Miskin Gak Pernah Cukup Gitu Nah Ketika Dengan Jiwa Yang Mulia Dia Akan Mendapatkan Keberkahan Padanya Berkah Harta Berkah Dan Barang Siapa Mengambilnya Dengan Jiwa Yang Tama Tama Nauzubillah Ini Sebenarnya Untuk Saya Pak Nasihatnya Kita Semualah Gitu Saya Punya Pokok Pohon Mangga Ya Bu Banyak Sekali Buahnya Lalu Saya Bungkus Ditanya Tetangga Kenapa Dibungkus Pak Yudi Supaya Tak Berulat Ternyata Niat Saya Membukus Itu Supaya Nak Nampak Sama Tetangga Buahnya Banyak Saya Ini Tama Atau Bukan Pak Bapak Ceme Nampak Buah Kalau Mau Terus Berbuah Ya Buat Kita Atau Berbagi Pak Berbagi Itu Indah Berbagi Itu Berkah Untuk Urusan Itu Kita Udah Tama Itu Baru Untuk Urusan Yang Kecil Bukti Manusia Tama Hari Ini Dengan Jiwa Yang Tama Itu Punya Tanah Enggak Di Apapain Punya Rumah Enggak Di Apapain Punya Ruko Enggak Di Apapain Saking Tamaknya Maaf Ini Enggak Tau Itu Surat Ruko Surat Tanah Itu Dimana Lagi Saking Banyak Hartanya Tidak Tiba Kalau Ada Orang Punya Harta Banyak Ini Kemacit Enggak Pernah Jarang Berjemaah Ya Alhamdulillah Maka Indikator Ketidakberkan Harta Kita Ingin Alhamdul Halal Harta Kita Halal Harta Yang Berkah Bapak Dan Ibu Saya Teruskan Dulu Ya Nah Jika Ketika Kita Mengambilnya Dengan Jiwa Yang Tamak Tadi Dia Tidak Diberkahi Padanya Dan bagaikan Orang Yang Makan Tapi Tidak Pernah Ya Siapa Dia Orang Yang Makan Tapi Enggak Pernah Kenyang Nahu Zubillah Orang Yang Makan Tapi Enggak Pernah Kenyang Nah Oleh Karena Itu Ada Sembilan Hal Dari Referensi Yang Saya Temukan Itu Mudah Mudah Selesai Malam Ini Yang Kesembilan Ini Pandangan Rasulullah Terhadap Harta Nabi Kita Punya Harta Tidak Punya Sudah Menyadari Ini Pak Sudah Dengan Wakafnya Dengan Kurbannya Rasulullah Sallallahu Nabi Kita Itu Hedonisme Atau Sederhana Pak Hedonisme Tadi Kelompok Yang Pertama Saking Cintanya Sama Harta Mobil Itu Dari Emas Ya Pak Semuanya Dari Emas Jam Tangan Ada yang Harganya Satu Miliar Pak Kok Bapak Tahu Bapak Punya Ya Ya Suka Suka Orang Kenapa Pak Ustaz Yang Atur Enggak Di Masa Pandemi Ini Enggak Pantas Ada Orang Sanggup Membeli Jam Satu Miliar Tapi Enggak Pernah Mencontoh Usman Apa Itu Berdonasi Dalam Distribusi Kekayaannya Untuk Bagi-Bagi Beras Sekarang Bagus Enggak Pak Bagi-Bagi Beras Bagus Sekali Di Masa Pandemi Ini Yang Enggak Bagus Itu Beli Jam Sampai Satu Miliar Kita Ini Indonesia Kita Ini Gotong Royong Kita Ini Mengenal Ekonomi Pancasila Kita Ini Diajarkan Quran Ta'un Kita Saling Memahami Tafahum Di antara Kita Kalau Ada Yang Susah Kita Merasakan Kesusahannya Maka Bapak Dan Ibu Agar Harta Kita Berkah Pahami Yang Pertama Yang Diajarkan Rasulullah S.W. Saya Yakin Bapak Ibu Tahu Jawabannya Siapa Pemilik Harta Sebenarnya Pak Kita Apa Allah Ini Mobil Saya Pak Ustaz Hasil Kebun Sawit Saya Dari Muda Saya Bekerja Pak Ustaz Itu Indikator Kita Udah Enggak Paham Pak Bapak Enggak Usah Urus Rezeki Karena Itu Urusan Allah Tugas Kita Beribadah Kepadanya Dengan Harta Yang Allah Titipkan Karena Harta Itu Sesungguhnya Menjadi Sarana Ibadah Maka Pandangan Nabi Yang Pertama Ini Benar Pemilik Mutlak Harta Itu Bukan Kita Agar Dia Jadi Ibadah Pemilik Mutlak Harta Itu Adalah Kurang Semangat Saya Ulang Pemilik Mutlak Harta Itu Adalah Ini Rumahnya Allah Pak Ustaz Yang Allah Titipkan Buat Saya Semoga Dari Rumah Ini Lahir Anak-anak Penghafal Quran Semoga Lahir Wanita-wanita Pejuang Islam Semoga Lahir Anak-anak Wanita Perempuan Kami Menjaga Kemuliaan Dirinya Karena Begini Pak Ketika Muslimah Miskin Hari Ini Banyak Juga Yang Kemudian Menjual Harga Dirinya Menjadi PSK Nah Ini Yang Harus Kita Pikirkan Karena Saya Setuju Sekali Kalau Masjid Itu Bukan Hanya Fungsinya Solat Saja Tapi Masjid Lebih Dari Fungsinya Fungsi Sosial Bapak Lihat Tiap Pagi Ada Anak Kos Mahsiswi Diantar Misalnya Dekat Masjid Pakai Rok Pendek Satu hari Bapak Ajak Dia Ke Rumah Tapi Pastikan Ada Ibu Di Rumah Pak Ibu Tidak Ada Di Rumah Men Itu Lain Ibu Masak Tadi Ibu Masak Ya Pak Datang Ke rumah Kamu Kuliah Kenapa Pulangnya Pagi Pagi Dia Tertunduk Saya Bekerja Pak Untuk Membiayai Kuliah Saya Apa Pekerjaan Kamu Saya Bekerja Di Karoke Pak Tidak Mungkin Bapak Bila Mantap Tidak Ada Karoke Sariah Pak Tidak Ada Karoke Sariah Siapa Bilang Ada Karoke Sariah Sudah Anak Berhenti Bapak Ada Modal Sedikit Kamu Menjahit Baju Saja Atau Kamu Belajar Masak Ini Kami Alhamdulillah Masih Jalan Pak Ya Multazam Itu Logika Langit Di Depan Batre Sudah Pernasih Certakan Pak Membuka Halapan Pekerjaan Dan Menghidupkan Catering Semoga Berkah Ya Pak Yang Nikmati Makanan Halalnya Lalu Bayar Seikhlasnya Raih Berkahnya Bu Cateringnya Senang Karena Dapat Orderan Terus Yang Sayangnya Masyarakat Sebelum Azan Zuhur Udah Habis Karena Bayar Seikhlasnya Pak Cabang Kedua Semoga Jemaah Doakan Amin Cabang Kedua Kita Sudah Dapat Tempat Tidak Sewa Juga Berubah Nikmati Makanan Halanya Gratis Dan Raih Berkahnya Gratis Ini Tidak Tau Duitnya Dari Mana Tapi Mudah Mudahan Kalau Kita Bersama Tertutupi Juga Operasionalnya Itu Nah Kita Suruh Dia Masak Untuk Mengisi Catering Kita Daripada Dia Menjual Dirinya Bapak Dan Ibu Yang Dirahmati Dan Diberkai Allah Berarti Allah Pemilik Harta Kita Adalah Orang Yang Diamanahkan Ya Oleh Allah Dalam Bahasa Kerennya Namanya Agent Of Trust Jadi Orang Yang Diamanahkan Itu Kita Kita Dititipkan Lalu Kita Meninfakkan Sebaian Rezeki Yang Allah Berikan Kepada Kita Saya Berdoa Semoga Bapak Ibu Allah Mudahkan Rezekinya Tidak Semuanya Amin Sudah Tidak Semangat Hidup Lagi Nampak Data Data Kena Covid Positif Nama Ningkat Pandemi Bukan Berarti Kita Berserah Diri Setuju Pak Pandemi Berarti Kita Pasang Aksi Untuk Apa Untuk Kemanfaatan Umat Tadi Saya Hadir Lagi Ketika Ada Teman Dosen Launching Ayam Kriuk Membuka Dua Orang Lapang Kerja Ya Walaupun Pandemi Tapi Itu Yang Kita Bisa Lakukan Hari Ini Baik Pak Ini Yang Pertama Pemilik Mutlak Harta Adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita Adalah Pemegang Amanah Berarti Maunya Allah Bukan Maunya Kita Kalau Maunya Kita Itulah Jiwa-jiwa Yang Tama Iya Pak Ini Maaf Doakan Saya Tidak Seperti Itu Suatu Saat Kalau Saya Sudah Punya Uang Banyak Tetap Hidup Sederhana Ya Tak Sanggup Saya Membeli Baju Kaos Harga Rp2.500.000 Bapak Percaya Ada Baju Kaos Rp2.500.000 Ada Ibu Semangat Betul Suami Ibu Pakai Baju Rp2.000.000 Tinggalkan Ya Na'udzubillah Biar terlihat Kaya Ada Gambar Buaya Di sini Harganya Rp2.000.000 Tapi Kalau Kredit Itu Tidak Kaya Hati-hati Yang Menghancurkan Negeri Kita Riba Pak Dan Kapitalisme Nah Hawa Nafsu Kita Menjerat Orang Untuk Riba Utang Utang Sehingga Terjerat Riba Itu Tidak Maunya Allah Yang kedua Dari Referensi Yang saya Dapatkan Ini Kemudian Disimpulkan Harta Pada Hakikatnya Adalah Baik Mulia Dan Indah Jangan Umat Islam Anti Harta Dulu 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 Di Aceh Sudah Masuk Umat Islam Itu Zikir Zikir Diajalah Diajarkan Ayat Ayat Zikir Ingat Allah Banyak Banyak Tidak Usah Kalian Keladang Tidak 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 Adalah Orang Islam Beriman Dunia Ini Penjara Jadi Kita Tidak Usah Ikut Ikutan Dunia Sekarang Mindsetnya Sudah Berubah Kita Ingin Bahagia Dunia Untuk Memperoleh Kebahagiaan Di akhir Akhirat Yang Salah Maaf Ini Tadi Saya Kutbah Jumat Lewat Di depan Musola Musolanya Alhamdulillah Sudah Renovasi Yang Saya Sedihkan Sudah 75 Tahun Indonesia Merdeka Itu Musolanya Masih Minta Sumbangannya Di Tidak Jalan Apa Yang Musolah Itu Rumahnya Lebih Besar Daripada Rumah Allah 10 Kali Lipat Ini Hati-hati Hisap Jadi Kalau Orang Yang Takut Dengan Hisap Itu Ketika Memang Ya Untuk Kita Lebih Banyak Daripada Untuk Pisabilillah Di Jalan Allah Subhanahu Wata'ala Nah Jadi Dia Indah Dia Mulia Tergantung Kita Untuk Apa Ya Kalau Untuk Sedekah Instrumen Keuangan Islam Bapak Tahu Islamic Social Finance Apa Di Dalamnya Zakat Infaq Sedekah Sedekah Rumah Besarnya Sedekah Wajib Zakat Maka Ada Yang Lain Yang Disebut Dengan Wakaf Ya Pak Kalau Bapak Punya Rumah Besar Tapi Diwakafkan Untuk Panti Asuhan Bagus Bu Tapi Wakafkan Gak Untuk Panti Asuhan Aja Kalau Bapak Punya Tanah Lalu Diwakafkan Untuk Kuburan Bagus Bapak Ibu Bagus Tapi Wakafkan Bukan Untuk Tanah Kuburan Saja Kalau Bapak Punya Tanah Untuk Masjid Bagus Meninggal Dipakai Orang Untuk Sholat Terus Bagus Tapi Wakafkan Tidak Untuk Bukan Hanya Untuk Masjid Saja Misalnya Begini Pak Saya Ada Bapak Ibu Untuk Berwakaf Satu Batang Lengkeng Kira Kira Setuju Nggak Boleh Nggak Boleh Saja Lalu Buah Lengkeng Berbuah Lalu Panen Nah Hasil Panen Itu Kemudian Dimanfaatkan Untuk Umat Berarti Harta Itu Baik Kita Alhamdulillah Pak Ustadz Sudah Panen Satu ton Lengkeng Ini Masih Kuliah Baik Satu ton Panen Tadi Pak 90% Itu kan Kembali Ke Masyarakat Maukuf Maknanya Adalah Orang Yang Menerima Manfaat Wakaf Termasuk Adik Kita Ini Yang Katanya Masih Kuliah Lalu Uang Kuliahnya Dibayai Dari Panen Lengkeng Bagus Pak Bagus Pak Bagus Ini Dia Sholat Sama Kita Tapi Nggak Sanggup Bayar SPP Akhirnya Di DO Kan Islam Bukan Begitu Yang Rahmatan Alamin Ya Kan Berarti Harta Itu Bagus Indah Mulia Selama Dimanfaatkan Untuk Hal Yang Baik Kira-kira Kalau Ditulis Di Buku Ditulis Malam Ini Harta Bapak Ibu Dan Saya Lebih Banyak Untuk Yang Baik Atau Yang Enggak Ditulis Selama Ibu Umur 63 Tahun Pas Umur Yang Diprediksi Rasul Tas 2 Juta Sepatu 3 Juta Tolong Bu Dianalisa Baik-baik Mana Yang Untuk Allah Mana Yang Untuk Kita Tinggalkan Seharusnya Kita Berfikir Harga Berkah Harta Itu Yang Kita Bawa Jadi Dia Baik Mulia Dan Indah Yang Ketiga Jangan Tinggalkan Harta Kalau Bapak Nggak Mau Nggak Bapak Kasih Kepungurus Masjid Yang Ketiga Pandangan Rasulullah Tera Harta Miskin Harta Dapat Membahayakan Akidah Dan Iman Setuju Pak Lebih Banyak Maaf Orang Pindah Agama Gara-gara Dia Kaya Posisi Ekonominya Atau Gara-gara Miskin Pak Miskin Saya menjadi Saksi Hidup Berangkat Bersama Doktor Mustafa Umar Pakai Kapal Dakwah Kira-kira Tujuh Tahun Yang Lalu Ke Kemeranti Jadi Kalau Kita Disana Menyerahkan Bantuan Ada Yang Lain Juga Yang Lebih Besar Menyerahkan Bantuan Dan Masyarakat Disitu Tergantung Berapa Jumlah Bantuannya Karena Imannya Belum Kuat Misal Dan Bisa Bertukar Tukar Akidah Hari Ini Masuk Agama Ini Tergantung Siapa Yang Mentraktirnya Kira-kira Begitu Bahasanya Jadi Kalau Miskin Itu Terlalu Jauh Ada Yang Dekat Pak Ada Yang Dekat Jadi Di Persyarikatan Muhammadiyah Hari Itu Ada Ustadznya Cerita Ke Saya Itu Ada Muslimah Pindah Agama Kok Bisa Pindah Agama Dia Berhutang Dengan Rentenir Hati-hati Ibu Berhutang Dengan Rentenir Nikmati Saja Dagang Kita Apa Adanya Sekarang Tidak Perlu Berhutang Memaksakan Apalagi Di saat Pandemi Ini Dia Berhutang Dengan Rentenir Usaha Wanita Muslimah Ini Untuk Kukuran Kelapa Ambil Santannya Dia Berhutang Pinjam Uang Bayar Uang Berbunga Berbunga Tidak Sanggup Bayar Dendanya Bertambah Nah Ternyata Hutangnya Itu Didamaikan Tidak Perlu Bayar Syaratnya Dia Masih Menikah Dengan Rentenir Itu Rentenir Beda Agama Dengan Muslimah Itu Muslimah Nggak Kuat Imannya Akhirnya Muslimah Ini Pindah Agama Gara-gara Kaya Atau Gara-gara Miskin Miskin Tidak Sanggup Bayar Hutang Semoga Hutang Kita Lunas Amin Agak Berimbang Amin Berarti Sama-sama Banyak Allahumma Ini Kalau doa Kita Dalam Majlis Ilmu Ini Kan Allah Kabul Kan Saya Pun Banyak Hutang Tapi Kita Ingin Clear Sebelum Wafat Sudahlah Pak Bapak Tidak Usah Lagi Memaksakan Diri Percuma Kalau Rumah Bertingkat Tapi Harus Hutang Riba Percuma Mobil Bertambah Kalau Hutang Riba Itu Harta Yang Tidak Berkah Mudarat Nanti Buat Anak Anak Kita Menyesali Yang Sudah Terjadi Pegawai Negeri SK Banyak Di Rumah Apa Di Bank Kok Malu Malu Ini Jawabannya Anda Saya Tidak Menyindir Tapi Ini Penelitian Banyak SK Itu Memang Tergadaikan Gara Gara Memperturutkan Awan Napsu Baik Ingat Hutang Riba Membuat Orang Tambah Kaya Apa Miskin Pak Ariba Nanas Baik Yang Keempat Mudah Mudah Bapak Ingat Kalau Tidak Ingat Lihat Nanti Channelnya Muhajirin TV Mantap Muhajirin Ada TV Yang Keempat Kepemilikan Harta Dapat Ditempuh Melalui Usaha Dan Kerja Keras Fantasiru Fil'ah Jadi Burung Ya Rukbana Ini Kalau Kita Berinteraksi Dengan Alam Lalu Belajar Dari Ayat Ayat Kauniyah Burung Itu Bergeraknya Siang Apa Pagi Ada Burung Yang Tidak Berpagi Dua Kalau Tidak Yang Pertama Belum Bisa Terbang Atau Kena Sakit Mungkin Burung Kena Covid Juga Hanya Itu Yang Tidak Bergerak Nah Sementara Kita Diberikan Panca Indra Yang Sempurna Akal Saya Tidak Setuju Pak Kalau Ada Bapak Yang Pensiun Tapi Tidak Bergerak Saya Tidak Setuju Bapak Tetaplah Bergerak Bapak Posisinya Tidak Usah Jadi Employee Juga Dilihat Dilihat Anak 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 Muda Rajin Dia Kemajid Subuh Ukurannya Isah Subuh Baik Bapak Kasih Kamu Modal Buka Ayam Kriuk Di Taman Karya Ini Ini 100 Berarti Bapak Pantau Pantau Saja Sehingga Membukalah Paham Pekerjaan Sampai Disini Paham Saya Tidak Mau Repot Saya Makan Bunga Deposito Walaupun Haram Tapi Enak Juga Tidak Ada Itu Yang Diajarkan Nabi Yang Diajarkan Sektor Real Sektor Real Apa Buktinya Dari Mekah Ke Madinah Nabi Bukan Hanya Membangun Masjid Tapi Juga Membangun Pasar Dan Lapak Lapak Itu Tidak Seperti Yahudi Yang Disewakan Mahal Tapi Justru Nabi Gratiskan Sehingga Harganya Murah Sehingga Orang Berpindah Belanjanya Dari Yahudi Kepada Muslim Sehingga Perekonomian Kemudian Dipegang Oleh Muslim Saat Baik Bapak Ibu Ini Baru Empat Karena Sudah Masuk Waktu Isyafak Masih Ada Lima Lagi Terakhir Tadi Kepemilik Harta Dapat Ditempuh Melalui Usaha Maka Belajarlah Dari Burung Di Pandemi Ini Bukan Nyerah Diri Kita Tapi Justru Terus Berusaha Doakan Saya Pak Doakan Bisa Membuka Lapang Pekerjaan Doakan Juga Bisa Bersama Sama Dengan Pedagang Yang Lain Mudah Mudah Bertumbuh Banyak Usaha Di Tengah Pandemi Ini Baik Itu Yang Online Maupun Toko Yang Offline Saja Tapi Kita Berharap Ini Himbaan Rasulullah Bekerjalah Karena Harta Itu Bisa Ditempuh Dengan Cara Usaha Mudah Mudah Apa Yang Saya Sampaikan Ini Memberikan Pemahaman Kita Terhadap Pandangan Harta Itu Sendiri Dan Semoga Harta Kita Harta Yang Penuh Berkah Lebih Dan Kurang Saya Minta Maaf Insyaallah Sebulan Lagi Kita Lanjutkan Masih Dengan Pandangan Harta Menurut Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh